Oh ini ada jualan juga, ini kapur dolomit ini Kapur dolomit, kapur pertanian Cuman sebelum dipakai itu, seperti tadi itu, dilarutkan dulu Ini orang kebun sawit, maka ini kapur dolomit? Iya, benar Berarti Bapak punya kebun sawit ya? Oh, punya Ini kapur dolomit sebelum digunakan harus ditabur Jadi hancurkan dulu Nah, jadi harus diisilahnya dilarutkan dalam air Banyaknya seberapa? Kita mau mulai kolam baru Nah, ini ceritanya air sudah diisi Ini air sudah diisi 50 cm Jangan dimasukkan ikan dulu Jangan dimasukkan ikan dulu, ini hari pertama sudah selesai Berarti ini ceritanya hari kedua nih Hari kedua, masukkan dolomit Dengan ukuran? Satu kilo untuk satu meter kubik Kilo satu meter kubik Kalau misalkan ini dihitungnya Berapa ini? Tinggi satu meter Yang apa? Satu meter setengah Berarti sekitar Dua kubik lah Berarti dua kilo itu cukup ya? Dua kilo itu dua liter itu ya? Iya, kurang lebih Dolomit bisa untuk tumbuhan Bisa untuk ikan Luar biasa Gak apa-apa Ini kalau kapur Kalau kapur dolomit itu tidak berbahaya Kalau sudah ini, bentar Kita harus pakai saringan Oh, disaring lagi Ini kan hampasnya dia gak boleh masuk Oh, begitu Boci Ini ketinggian airnya ini Sekitar 50 50 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 50 cm 60 cm Oh, ini dia Dibamit Dilarutkan Dilarutkan lagi Baru dibiarkan dulu Baru masukkan dulu Robiotiknya Oh, masukkan Robiotik dulu Gak banyaknya Sesuai dengan dosisnya itu Kenapa? Enggak Enggak masalah Kayak betadine ya? Setengahnya Banyak itu? Ini buat contoh aja ya Harusnya semua Harusnya semua Jadi yang 50 ribu itu? Iya, kayak betadine Betadine Oh, ada baunya? Nah, ini baunya Kayak Harum? Ini syani ya, tuh Ini setelah masuk Setelah masuk Robiotik Robiotik Ditambah Dengan Molases Molases Untuk makanannya Gula manis Gula manis? Ya Molases Contoh aja ini Molases Ini berbarengan pak Molases Terus Terus Mana adukannya Pengadukannya Molases Dolamid Berbarengan Airatornya Nah, ini setelah ini Dibiarkan lu Dimasukkan Airator Blower Blower Biar dia Silahkan Oh, dimasukkan blower Kalau diangkat Kalau diangkat Itu nggak jadi masalah Kalau diangkat Kalau pengaruh Nggak ngetur Pak Enggak Itu cuma angin aja Pak Anggin Oh, udah masuk Masuk dia Kena Kompresor Aduk Aduk Terpaksa Operator Masuk Ini Ya Nggak apa-apa Jadi mau pencampurannya Di sini Mau pencampurannya Di ember Silahkan aja Setelah ini Biarkan ini Kalau misalkan Masuk pagi Sampai malam Itu biarkan aja dulu Nanti pas malam Setelah selesai ini Malamnya Injilnya sudah selesai Ini Dibiarkan nih Nanti pas malam Baru masuk Sekarang Oh, malam baru Sudah biarin aja Buat contoh aja Ini Ini ceritanya Ini pas malam Menyiarkan dulu Ngaduk Pas malamnya Baru ditambahkan garam 1 kilo Per meter Garam ya Garam ya Garam Garam tanpa iodium Yang disebut Garam ikan Ini untuk kocoknya Berarti Supayanya Dicampur Dengan ember Ya gitu Wajah purga ember dulu Baru dimasukkan bisa ya Karena molasasnya dia kental Kental Tapi sebelumnya ini kan sudah berair Sudah berair Nah ini airnya dulu Setelah air sehari Besoknya baru Kalau obat hidroponik gitu ya Dicampur dalam ember dulu Baru dimasukkan Bisa aja Di puter dia Kan dia mengisap dan mengurai Mau ngurai aja Dia gak ngisap Mana garamnya Nah ini garam Garam kasar ya Garam kasar Nah garam kasar Nah garam Jadi apa-apa kan Yang langsung dari laut Jadi masukkan aja Masukkan aja Garam Berapa lid dari Ada tadi Bajuannya 1 kg Untuk setengah sampai 1 kg Untuk per meter kubik air Iya Setelah garam masuk Iya Selesai Baru kapur dolomit Oh terakhir Kapur dolomit Jadi indah Tiga macam ini ya Nah Yang keempat Baru ini Baru dolomit Oh disaring Luar biasa Disaring dolomitnya Itu baru seliter Tambah seliter lagi Dolomit Setelah ini selesai Semua percampuran Selesai Warnanya berubah Nah nanti berubah Nanti setelah 7 sampai 10 hari Berubah seperti Sana Yang dimasukkan nanti malam apa itu Yang tadi itu Garam sama Oh seharusnya Tadi malam Nanti malam Udah Ini untuk praktik aja Yang gak malam Selesai ini udah Tinggal ditunggu 7 sampai 10 hari Tunggu 10 hari Tunggu 10 hari Warnanya seperti Sana Sudah seperti sana itu Baru dimasukkan Benih ukuran 7 8 Ya sampai 1 bulan Tadi nunggu apa itu Ini Nah Sudah selesai ini Sudah selesai Ini kan harus ada Probiotik harian Probiotik harian Caranya ada di buku Kami taruh disitu Dipakai jirigen Nah Iya Di jirigen ini penuh Nah ini Nah ini probiotik hariannya Jadi proses penyimpanannya Minimal seperti ini Ini harus ditambahkan probiotiknya tiap hari Tiap hari setelah berapa Setelah benih masuk Setelah benih masuk Setelah benih masuk Ini kan gak bau kan Nah bau Ini belinya dimana Ini bikin Oh di bikin Bikinnya ada di buku nanti Tadi ada itu Nah setelah dikasih makan Nah setelah ini dikasih makan Pemberian probiotik hari ini Setelah dikasih makan Selesai Baru ditambah Probiotik hariannya Ini dibikin seperti ini aja Tinggal nanti gini Setelah masuk Sehari ini minima 250 sampai 300 cc Itu setelah dikasih makan Baru ditambahkan Probiotik Hariannya Itu tiap hari Probiotik harian Ada tadi di Jadi biar nanti jumlah probiotiknya Terus bertambah seimbang dengan pertumbuhan ikannya Minimal berapa 200 cc Ada di buku Ada di buku 250 sampai 300 cc Berulang-ulang gak apa-apa Ya nyatet aja tanya terus Sambungannya itu pak Sambungannya pipa Oh iya Sambungannya pipa ya Betul Betul Ke icuknya Ada sambungannya Disambungannya dipusuk sini Oh iya nyamperat pak Dilepas nanti dipusukkan lagi supaya tahu Teknik masukannya Untuk mesin Setelah dikasih makan tadi itu baru ditambahkan ini Di fermentasi kalau dibuat ini Ini dicampur ini dicampur ini dicampur ini didiamkan selama ini Bapak Kalau bapak beli probiotiknya tiap hari berapa duit Seperti itu Itu yang mau saya tanya kan tadi bapak udah jawab duluan makasih Saya baru mau nanya bapak dah nyampe mantep-mantep Ini induknya aja Induk bakgarinya kita beli pertama aja satu ini cukup Jadi mungkin bapak sampai nanti kalau udah usaha ini gak usah beli beli lagi Ya bikin aja Itulah Coba ini kalau sudah banen dikuras ya Tapi kalau udah punya induknya gak usah bisa Oh gitu ya Ini kita bikin aja disini pak Jadi air bersih pak Silahkan cium baunya Baunya kan asem gitu Termabok ya Nanti bandingkan Dengan yang ini ambil sedikit itu pak Langsung beli titik seribu Ini baru dua minggu Wah Nah Nah ini baru dua minggu Kalau udah satu bulan sama Pekatnya pun sama ini belum pekat Lebih lama lebih ini pak Nah nanti kalau untuk sampai ini Nah ini kan udah pekat Ini udah lama mungkin ini lebih dari 4 bulan dia hitamnya Nanti dia menghitam seperti ini Oh akan seperti itu Makin lama makin pekat ya Artinya apa Jadi bakterinya sudah banyak-banyak Ini baru perbanyakan Ini baru sekitar gak sampai 10 hari saya disini Pertamanya persiapan ini Tanda ini Itu maksudnya Jadi makin lama makin bagus Makin bagus Makin bagus Makin bagus